Wow, nah cuman nih gue lagi gak ada kargo nih Lihat tuh, itu rak kargonya guys Halo semua, apa kabar? Sama datang kembali di IAE 1952, hari ke-8 guys Dan acara sekarang tuh dari perusahaan MISS ya Atau Musashi Industrial and Sunlight Concert Dari video ini gue juga pengen bawa terbang pesawat yang baru juga di tahun ini guys Waktu itu dia sempat diintroducing pada bulan April tahun 2022 ya Yaitu pesawat ini, MISS HOLE A Oke, sebelum itu kita akan beriring sekilas guys exponya Biar cepet aja Karena semua pesawat ini sebenarnya sudah pernah gue bawa ya Ini pesawat Starfarer, Jemenai sama Starfarer Itu tugasnya untuk mengisi berbagai pesawat lain guys Jadi itu ada pipa di belakangnya sama tangki di belakangnya Lalu tapi yang for Starfarer Jemenai ini versi itu militernya Jadi itu lebih ada senjatanya lah Ada rudal, kalau ini kan nggak ada tuh Dan sekarang sudah bisa ini ya Mengisi bahan bakar pesawat-pesawat lain guys Kayaknya ini tankinya nih guys Lalu di depan kita itu adalah MISS Prospector Atau pesawat mining Nah pesawat mining itu laser mining itu disini guys Lalu nanti hasil mineral miningnya itu disimpan di tabung-tabung ini Lalu ini MISS HOLE A Ini adalah pesawat cargo medium Kalau nggak salah coba saya cek Yep, medium ya Ini pesawat baru guys Di tahun 2022 Nanti kita akan bawa tempat pesawat ini Oke ini adalah varian Reliant ya guys Ada versi pesawat tempur Habis itu ada versi Untuk Scout Sains Pesawat ini dia itu memiliki omnidirectional thruster ya guys Jadi dia itu Ini bentuknya horizontal nih Nanti dia itu bisa dibentuk vertikal guys Dan pesawat Reliant ini Dia itu kerjasama dengan perusahaan Alpoa Itu yang singkat gue sih Ini jenisnya yang light factor nih Yang Reliant panah Lalu ini adalah varian Freelancer guys Depan kita nih Freelancer Max Ini Freelancer MISS Ini untuk militer ya Nah jadi senjatanya itu banyak Yang biasa nih Setahu gue untuk apa ya Cargo ya Ya medium cargo ya Sama Freelancer DUR Expedisi Oke di bawah ini adalah varian Razer guys Ini pesawat yang untuk satu pilot ya Ini ada versi racing, stealth Habis itu ada versi luxury Ini adalah varian MISS Full C Nah Full C ini Heavy cargo guys Lalu yang ini keren guys Ini adalah MISS Odyssey Nah MISS Odyssey ini adalah Pesawat eksplorasi Pikiran sih desainnya Ini masih konsep ya Lalu ini MISS Expans Refining Oh ini untuk pengolah itu Mineral Berarti mineral-mineralnya Yang dari tabung-tabungnya MISS Prospector ya Ini kayaknya tabung-tabungnya MISS Prospector itu Bisa di transfer ke dia Lalu diolah Lalu ini MISS Endeavor guys Inilah nih panjang banget Ini kayaknya perannya science deh Iya Nah kalau yang science-science seperti ini Tidak ada gameplay yang sekarang guys ya Jadi ini hanya yang masih spinning aja Oke ini dia ya Ini MISS Whole Eye guys Seperti biasa gue akan baca speknya dulu Dari Aircrew.games Untuk senjatanya dia hanya sedikit ya Nah di depan ini Senjatanya itu ada turret Turutnya sih size 5 Kalau dari website yang Tapi dia hanya Nampung senjata size 1 guys Ya jadi gimbal dia Lalu 2 shield size 1 1 power blind size 1 2 cooler size 1 Dan 1 quantum drive size 1 guys Coba kita lihat Exteriornya apakah ada yang bisa di klik Sepertinya sih enggak ya Kecuali pintu masuk doang Otasnya seperti ini guys Dalamnya seperti ini Cuma kita bawa ke luar angkasa dulu guys Biar lebih enak explorenya Halo, bagaimana bisa kita kembali di sini hari ini? Polon light Seperti ini Sepakinya dilipat Kecil sih Tapi itu bisa dipanjangin guys Pesok ini Kawatnya seperti ini Terus gue pengen coba Keluar dulu Kita touring eksternya lagi guys Oke, di bagian atas seperti ini Ini tempat untuk ini guys Pipa bahan bakar ya Kalau kita mau Isi bahan bakar dari pesawat Seperti pesawat tadi Miss Starfarer guys Di bagian atas hanya seperti ini sih Itu bagian engine Clusternya Apa ini maintenance access Gak bisa dipencet sih Oke, hanya seperti itu sih Kalau dari luar Gak ada apa-apa lagi guys Kita masuk lagi aja Oke Di belakang cockpit ini Ada komponen ya Tempat komponen ini Bisa kita buka Oh ya, ini dia Jadi seperti ini tempat komponennya Ada lagi Ada suit locker Coba kita lihat Suit locker maksudnya apa nih Oh, begini doang Kita pulai Kita coba ke belakang Ini tempat habitationnya ya Ini ada weapons locker Kita coba Masukin senjata kita Kesini Gue ada senjata besar sih Cuman Senjata besar ini Kayaknya gak bisa ditaruh guys Oke, dia gak bisa Taruh senjata besar Kalau Kalau seperti ini Taruhnya di atas Oke, jadi ini ada bug ya Kalau gue naruh Multi tool guys Tapi kalau taruh senjata kecil Bisa disini Lalu ini storage pesawat Habis itu Kita coba lihat Ini dapur kecil guys Mau bikin makanan ringan Bisa disini Sudah tidak ada Tombol lagi Yang lain Oh ada Bentar ya Ini apa Kulkas Ada kulkas Keren Ini wastafel bukannya Gak tau nih apa Food dispenser Tapi Untuk apa Gak tau Ada tempat Buat Lockout Bisa nih Oh ini ada layarnya Coba ke Oh ini ada WC di belakang Wow Keren WC nya Mace keren Ini air panas Sama air dingin Mungkin ya Ini apa Ada obat Habis itu Ada guni kuku Shampoo Oh ya ini tempat Toiletnya Pecah tombol ini Wow Oke Toilet Roll Kalau untuk kebutuhan manusia Tidak perlu future-future banget ya Di tahun segini Juga masih Masih pakai ini Berarti Kita lihat dulu Cockpit nya Guys Apa ini Oh ini untuk exit Tempat dudukan Oke Ini ada Satu Ada satu Sama dua Dua layar doang Nah ini layar yang ketiga Sama Oh ini bukan Layar untuk pilot ya Ini Untuk mengontrol Enhanced Stick Precision Guys Untuk orang yang pakai Joystick Itu landing gear Jadi sama aja ya Dengan tombol keyboard Gue Oke Disable Cowboy Flag sama Bukan Oke Ngerti Engine Cruise Control Oke Kita Terbang Sendiri Kita matikan Lagi Oh Proximity Reflect Assist Untuk Ini ya Tahu Di depan Ada Rintangan Atau bukan Ini tombol Ini tombol di sini Tidak bisa kita klik Lalu ini Tombol Hot Apa ini Quantum Display On Tapi Tidak nyala Quantum Power 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 off Oke kita flag ready Kita nyalakan semuanya Ada tombol shield Weapon Banyak 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 banget Tombolnya Tapi Tidak bisa di klik Udah Yang di copy Hanya seperti itu Oh Ini ada layarnya Disini Satu Dua Tiga Empat Berarti ada Empat Tapi yang bisa kita Lihat jelas Hanya dua yang di atas Ini Itu jauh Banget lagi Taroknya Nah Seperti ini Ya Guys Kalau gue panjangin Wow Nah cuman nih Gue lagi gak ada Cargo nih Lihat tuh Itu Itu rak Cargo nya guys Dipat lagi Tombolnya Pencet Alt sama K ya Alt K Sip Keren Masih bisa Mendarat Pake kakinya Dia Walaupun Ini sedang Keadaan Mekar Ya Kalau Miss hole Itu Masih bisa Kalau Miss hole Itu Mekar Ada yang Ke atas Juga Nah Kalau Mekar Ke atas Dia gak bisa Mendarat Di Daratan Gak Bisa Pake Kakinya Lagi Nah Kalau Ini Walaupun Ada Barang Dia Masih Bisa Oke Guys Ini Gue Pengen Coba Beli Mineral Jadi Kita Coba Mendarat Gue Pengen Lihat Nanti Kalau Kita Beli Mineral Apakah Dia Langsung Masukin Box Ke Pesawat Kita Tanpa Gue Buka Jadi Pesawat Dalam Keadaan Gue Masih Terlipat Kita Akan Lihat Apakah Nanti Tiba Terpasang Box Kita Pilih Desinasinya Ke Pesawat Kita Miss Hole 64 Siu Berarti Harusnya Ada 64 Box Yang Terpasang Coba Kita Lihat Barang Barang Yang Kita Pengen Beli Gue Pilih Asal Aja Coba Pilih Ini Aluminium Ada 64 Siu Purchase 7.000 Oh Iya Lihat Lihat Langsung Terpasang 64 Box Box Ini Lagi Angin Kenceng Jadi Kita Nggak Bisa Lihat Jelas Lihat Langsung Terpasang Box Metals Kan Ini Ada 4 Nih 4 Kali 4 Kan 16 Berarti Ini 16 16 16 Kali 4 64 Bener Ini 64 Box Oke Ini Kita Lagi Di Angkasa Ini Gue Coba Ini Mau Lipet Gak Bisa Tuh Gue Gak Bisa Melipet Guys Jadi Kalau Sudah Ada Barang Seperti Ini Sudah Gak Bisa Dilipet Lagi Pesawat Ini Kan Belinya Full Oke Sekarang Gue Pengen Balik Ke Stasiun Gue Pengen Menjual Barang Barang Ini Yang Gue Beli Tadi 7.000 Kalau Miss Hall A Ini Masih Bisa Masuk Sini Oke Kita Parkir Oke Kita Sell Dari Miss Hall E Ini 64 SCU Coba Sell Oh Gue Gak Bisa Sell Guys Gue Gak Bisa Coba Gue Pindah Planet Lain Ini Gue Pindah Ke Air Verus Harbor Guys Tepatau Gue Bisa Jual Disini Cuma Kalau Sampai Gak Bisa Jual Mungkin Lagi Gak Ada Demand Boom Oke Guys Ini Masih Gak Bisa Ya Yaudah Coba Gue Store Dulu Coba Kalau Gue Retrieve Lagi Cargonya Masih Ada Oke Guys Jadi Olaupun Ketika Kita Simpen Terus Kita Panggil Lagi Cargonya Gak Hilang Guys Oke Jadi Video Sampai Sini Terima Kasi Tidak Menonton Semoga Kalian Suka Videonya Jangan Lupa Support Channel Saya Dengan Like Dan Subscribe Karena Untuk Membagus Maming Konten Seperti Ini Dan Kalian Bisa Enjoy Melonton Conten Seperti Ini Lagi Terus Kalau Kalian Ingin Sign up Star Citizen Bisa Pakai Link Sign up Yang Saya Taruh Di Deskripsi Guys Kalian Ada Refra Code Saya Sehingga Kalian Bisa Mendapat Tambah 5000 Kredit Dalam Game Dan Itu Setara Dengan 5 Dollar Kalau Kalian Beli Di Website Star Citizen Terus Kalau Kalian Ingin Follow Di Media Sosial Gue Yang Lain Seperti Instagram Facebook Dan Tiktok Bisa Pakai ID Skymaster 2788 Oke Sekian Videonya See you On The Next Video